Intro Luar biasa, ten ipar sempit ruang gerak KKB Suplai logistik diputus Melansir dari sumek.co Kabar terbaru TNI yang merengsek masuk ke wilayah markas KKB Mendapat sergapan dari anggota KKB Sergapan itu mengagetkan prajurit TNI Pasalnya, KKB menyergap dari arah yang tidak terduga Yakni dari atas pohon Akan tetapi berkat kemahiran prajurit TNI Serangan dari KKB bisa diantisipasi Dan anggota KKB Papua akhirnya bisa dipukul mundur Sebab taktik yang digunakan KKB ternyata lebih dikuasai prajurit TNI Suplai logistik mereka sudah diputus Dan ruang gerak juga dipersempit Terlebih teknik perang gerlia yang diterapkan KKB Untuk melawan TNI Ternyata lebih dikuasai TNI KKB pun kocar kacir melarikan diri Dan sniper TNI membidik KKB Yang ada di atas pohon Nampaknya ini menjadi ciri khas serangan KKB Yang memanfaatkan lebat dan rimbunya pohon Sebagai tempat persembunyian dan tempat membidik TNI Postingan terkait penyergapan KKB terhadap prajurit TNI Diunggah oleh akun Agus di media sosial Hello Unggahan ini mendapatkan beragam komentar dari warganet Sebagian besar warganet mendukung penuh apa yang dilakukan prajurit TNI Untuk menumpas tuntas KKB di bumi Papua Lanjutkan gempur terus ujar akun Maman Suherman Kemudian ada akun Surya Kencana yang menuliskan hanguskan KKB Sampai ke akar-akarnya Aksi konyol KKB Kejar-kejaran dengan drone TNI Berakhir delosor nyungsep di timpa timah panas Melansir dari tribun palu.com Kelompok kriminal bersenjata atau KKB Bak tak ada habisnya melakukan tindakan nekat Padahal tindakan tersebut bisa membuat mereka celaka Baru-baru ini dua anggota KKB mati-matian Mengejar pesawat mata-mata Yang dioperasikan prajurit TNI Polri di daerah itu Sikap nekat itu terungkap dari sebuah video viral yang beredar luas di media sosial Dalam video itu terlihat dua pria tersebut berlari-lari Mengikuti arah kemana arah drone terbang Mungkin karena telah menguasai medan di hutan Papua Kedua pria itu tak mengalami kesulitan Mengejar drone tersebut Meski medan yang dilalui terbilang berat Sepertinya tak ada arti bagi kedua pria nekat tersebut Lantaran begitu cepatnya langkah kaki mereka Saat pesawat mata-mata itu tiba di lapangan tersebut Kedua pria itu pun tiba Kendati nafasnya tersenggal-senggal Kecepatan berlari kedua pria itu membuat prajurit TNI Polri geleng-geleng kepala Awalnya prajurit TNI Polri mengira kalau kedua anggota KKB tersebut Hendak menembak drone hijau tersebut Bahkan kemungkinan terburuknya adalah Mengikuti arah drone untuk menyerang anggota TNI Polri Yang mengoperasikan drone tersebut Namun dugaan itu meleset Sebab saat drone itu turun di sebuah tempat terbuka Anggota KKB itu bukannya menembak atau menghancurkannya Kedua oknum itu malah menontonnya Dan saat drone itu hendak diterbangkan lagi Keduanya seakan berlari untuk menjauh Meski pemandangan itu terasa janggal Tapi hal berikutnya justru tak disangka-sangka oleh TNI Polri Di balik pepohonan yang lebat itu Tampak beberapa anggota KKB dengan senjata api Yang siap tembak Hal itu terpantau dari balik teropong yang digunakan aparat TNI Polri Di tempat yang agak jauh dari lokasi drone berada Melihat fakta itu Aparat TNI Polri yang tahu gelagat KKB Berniat melesakkan amunisi Guna menamatkan riwayat kedua oknum tersebut Tapi niat buruk itu diurungkannya Rencana itu terpaksa disimpan Lantaran kedua oknum itu tak merusak drone yang dikejarnya Apesnya Saat niat itu hendak dibenamkan dalam-dalam Tiba-tiba terdengar rentetan bunyi tembakan Dari lokasi drone Tembakan itu ternyata bersumber dari anggota KKB lain Setelah melihat pantulan cahaya dari senjata api TNI Polri Yang terkena sinar matahari Untungnya tembakan KKB itu tidak mengenai prajuri TNI Polri Karena dilakukan secara membabi buta oleh KKB Tapi sejurus kemudian TNI Polri melepaskan tembakan balasan secara beruntun ke arah KKB Tembakan beruntun itu dimaksudkan untuk mengacaukan konsentrasi KKB Yang saat itu hendak mengamankan drone Selain itu untuk membubarkan anggota KKB yang kemungkinan sedang berada di tempat itu Untuk maksud-maksud tertentu Apesnya ketika KKB lain telah melarikan diri Dua oknum pengejar drone malah berinisiatif Mengambil drone kepunyaan TNI Polri tersebut Aksi nekat itu rupanya terpantau dari balik teropong prajuri TNI Polri Yang sedang siaga pada area yang agak tinggi Melihat itu Prajuri TNI Polri terpaksa mengambil tindakan tegas terukur Dengan bidikan yang super tepat Dua anggota KKB itu tiba-tiba delosor nyungsep Kebebatuan yang ada di depannya Kedua personel KKB itu terpaksa dikirim ke alam lain Hanya dengan dua butir peluru Yang masing-masing bersarang di bagian kepala Peristiwanan miris ini sesungguhnya berawal dari rencana prajuri TNI Polri Memantau aktivitas warga di tengah hutan Lokasi yang dipantau kali ini berdasarkan informasi dari seorang mantan anggota KKB Yang kini telah kembali ke pangkuan NKRI Narasumber itu menunturkan bahwa di sebuah area di Kabupaten Puncak Jaya Sering digunakan KKB sebagai tempat untuk berkumpul Lokasi tersebut jauh dari pemukiman penduduk Dan berada di wilayah hutan yang cukup lebat Lokasi itu jarang dilalui warga Selain karena medannya teramat berat Cuacanya pun agak ekstrim Tapi dari cerita itu Aparat TNI Polri pun berencana melakukan pemantauan Guna memastikan benar tidaknya informasi tersebut Akhirnya pemantauan pun dilakukan dengan menggunakan fasilitas drone yang dimiliki oleh TNI Polri Dari pemantauan itu Memang terlihat banyak orang berkumpul di tempat tersebut Tapi yang berkumpul itu bukan hanya anggota KKB Dengan senjata di tangan Tetapi juga ibu-ibu dan anak-anak Mengingat banyaknya warga sipil di tempat itu Aparat TNI Polri pun mengurungkan niat untuk melakukan penyerangan Makanya drone yang telah terbang di sekitar lokasi tersebut Dialihkan ke tempat lain Terutama ke area yang terlihat asap api membumbung tinggi Pengalihan drone ke tempat itu Sesungguhnya berawal dari informasi bahwa lokasi berasap itu Ditempati anggota KKB Oleh karena itu TNI Polri pun melakukan pengintaian Benar saja Bahwa di tempat itu sedang berkumpul awak KKB Entah untuk apa Tapi dari tempat inilah Drone yang mulanya dioperasikan untuk memata-matai aktivitas KKB Tiba-tiba dikejar balik oleh anggota KKB Pengejaran drone itu tentu mengkhawatirkan TNI Polri Karena bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Rupanya kecemasan itu terbukti dari drone itulah Akhirnya terjadi kontak senjata Dimana dua oknum anggota KKB tewas Sekian dan terima kasih Jika ada salah kata Kami mohon maaf Jangan lupa like, komen, dan subscribe Jangan lupa like, komen, dan subscribe